Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi Sampai berdamai Dan berharap Apa sesuatu yang ke depan itu terjadi lebih baik Karena kalau masa lalu Sampai bawa-bawa terus Abot mbak Masa lalu itu gak bisa di go Harus diletakkan Aku ini gak Bukannya tak pikir sama ini Penasaran Apa yang dihabiskan Orang-orang tak ganyi banget Bikir aku Tak pikir duitku hilang Aku ini tak pikir ngonoh Iya tapi kembali lagi Sampai masih want to know dan masih ngomong Apakah majikanku itu sejahat itu Nah itu loh Itu yang harus memang Pelajaran buat Ya diikhlaskan itu Segala kehidupan sudah lewat itu Harus mau gak mau harus diikhlaskan Ketika ikhlas Jadi cukup Untuk pemahaman Dalam diri Jangan sampai dibawa lagi Kalau dibawa lagi nanti Kesenggol dengan urusan yang sama Atau hal yang lain Terus dihubung-hubungkan gitu loh Jadi Nek sampai Nggak wo tas kresek Tas kresek itu isinya batang Walaupun cuma Sak jendian Iku akan mempengaruhi Baunya sak kresek tadi Gitu loh enggak Batangnya ya kududu di kuah Kresek itu Bener steril Karena kita masuk ke tempat yang baru Masuk ke tempat yang baru Tapi Kudunya lebih kinter Dari tempat yang lama Sampai ini Sampai ini termasuk Yang bagus ya Break Wishanek sing nampani Alhamdulillah Pada saat nanti Break Saat nampani Otomatis kan ya Memang ini sesuatu yang Sebenarnya juga tidak Disarankan Ya Ini Mungkin pembicaraan sampai disini Itu bojoku harus Cut gitu Jadi Sebenarnya Kita enggak bahas ini Tapi Kembali lagi Sekali lagi Sudah digantikan hal yang baru Boleh ditanyakan Kemaskapai Seperti apa Dan jadi pembelajaran Buat sampaian Dimana bahwa Hongkong itu Enggak semuanya Orang itu Bisa diandelin Enggak semua Masukkan itu punya nilai yang sama Pasti semua ada nilai beda Plus minus itu Pasti Dan mengingkari janji Enggak cuma sampaian Ini sih ngerimu curhatan Teman-teman yang pada Diingkari janjinya itu Sudah berkali-kali Jadi Diingkari janji Bukan hanya majikan Diingkari janji Garangan Diingkari janji Buaya Diingkari janji Pengkuan Itu semua Kan aku ini Dui surat apa Dui surat bagus Baranku rumah Maka ini aku Ya bisa nunggu Itu makanya Jadi Masih ada nilai plusnya Karena ada itu Tadi rekomendasi baik Sehingga Sampaian bisa diterima Aslinya sebenarnya Kalau di lampiran Notice Sampaian itu Dicantumkan bahwa Pekerjaannya Begini Begini A words Again words Artinya Kalau mereka bisa berkata-kata Kita juga bisa berkata-kata Dan imigrasi itu Menerima lampiran Di belakangnya Bahwa alasan kita Break itu Karena apa Badan seperti ini Seperti ini Seperti ini Mereka akan membaca Ya kan Staff officer Akan menjadikan Pertimbangan Untuk turun Visa Sampaian Di episode berikutnya Nah ini yang kemarin Seperti aku juga Kadang ngajak ngobrol Bojoku Jadi kemungkinan break itu Sebenarnya Bisa apa enggak Kan itu yang menjadi Banyak pertanyaan Teman-teman Di saat break Bisa enggak Langsung masuk ke majikan baru Atau tunggu Bisa di Hongkong Ini kan Menjadi Keinginan banyak Teman-teman Walaupun Mas ingin Ini konjokan ya Makanya kadang-kadang Sampai Terus Sampai Telepon mas Adruwaya Jadi kadang-kadang Itu pertanyaan Kan kondisinya Kita enggak bisa Karena kita bukan Imigrasi Tetapi kita menceritakan Kemungkinan-kemungkinan Yang akan terjadi Sehingga teman-teman Punya gambaran Dan bisa berpikir Ini saya mau maju Apa Stop Atau mundur Atau go back lagi Ke Indonesia Atau bagaimana Itu sebagai bentuk Bisa pertimbangan Karena menurut saya Sekarang tinggal Keberanian Agent Dan pintar-pintarnya Agent Terus Rekod Yang Di Majukan Jaguni Itu kan ya Sampai Teman-teman Ini Rekodnya bagaimana Itu yang akan Menjadi pertimbangan Kalau staff-staff Agent yang sudah Jagu Yang sudah Paling tidak Bolak-balik Mondar-mandir Ke Imigrasi Staff Oficiennya kan Bisa dihitung Yang melayani Itu Enggak Lebih dari Sepuluh Kita ketemu Yang namanya A Ketemunya B Mungkin Namanya Gajah Mada Mungkin Namanya Hayam Muruk Mungkin Namanya Turangga Namanya Apakah mereka ingat Karakter Officer-oficer Satu ini Orang yang Sering Ngurusi Berkas Ke Imigrasi Itu Pasti Membaca Karakter Dan Dia Pasti Punya Experience Tinggal Mereka Butuh Duit Atau Satu Tinggal Mereka Yakin Mbaknya Yang Dibela Ini Memang Benar Nah Depend On Staff Agency Yang Mengenali Siapa Siapa Yang Ada Di Ini Sudah dalam Pembahasan Kalau Sampai Seperti Ini Sudah di luar Karena Ini Sudah Melebar Tapi Ini Sudah di Bentuk Pengetahuan Supaya Suatu Saat Sampai Ketemu Mbak Mbak Singliani Sampai Bisa Bercerita Atau Sampai Share Langsung Isu Golo Aku Kan Sebelum Notis Kan Benda Nol Pokoknya Yang Tak Kolei Kayak Nih Sampai Nih Bayu Nih Bayu Seputar Api Notis Api Terus Tiba Nimbang Kasus Kukan Koyoknya Aku Sik Isong Nolok Isong Nugundik Ini Makanya Aku Waning Nolok Siap Wapet Tak Terlok Isik Terlok Terlok Loh Kementerian Keluar Dari Kontrak Itu Pasti Bisa Dibantu kalau balkonnya dikontrak di balkon kan balkon cili ini kok malah dikepun di alas terus nyobok kayu ini nangcara nangyobok potong musuhi lemah jadi sebenarnya ya hal semacam itu saya bisa ngomong lagi ke majikan kamu kalau memang butuh orang untuk dipekerjakan seperti ini aku bisa ngeduduh caranya dengan awakmu dibalik itu mbak ganti dipinterinnya kalau majikan ambil laki-laki pasti approve karena itu pekerjaan laki-laki sampai tinggal ngomong-ngomong ayo semua orang-ngomong ini bayar ambil aku aku kan sengaja menengahin aku sengaja menengahin dengan bosku ngomong soalnya kan gak boleh libur barangiku gak boleh libur istukaran boleh balik mereka gak boleh libur tapi lihat yang dikongkong nangkeban itu aku sengaja ngomong aku tak kawai alasan aku notice itu kalau aku ngomong kan otomatis wiskat dikongkong dikongkong alasanku apa mana kalau masalah gak boleh libur kan jadi setukaran terus gak boleh jadi kalau aku libur balik mati soalnya gue virus gak boleh sama begini loh macamnya libur kalau ngomongan jadi gini mbak ketika majikan sammen begitu cheating kayak gini tapi rekaman video sammen ada ya gak boleh libur dan dia bilang dan sammen tetep maksa dan dia marah-marah dan sammen harus diem sammen diem ya laporan itu sammen bawa ke labor kena pernah tak rekam tak rekam suaranya nah tapi kan posisi sammen sekarang udah di luar dan posisi kayak gini tapi kalau masih posisi di dalam sammen bertahan itu kita sampaikan ke labor kena dia dia pasti dikirimin surat sama labor dalam artian woy woy karo babumu ngini-ngini-ngini karo cecemu kok ngini-ngini-ngini dikasih kayak gitu terus dia kalau yang ingetin labor ya mereka pasti nge-jipel mereka gak akan marahin kita ya ya kan mereka gak akan marahin kita karena kita punya bukti ke labor yang kalau mereka justru marahin kita kalau kita lapor ke agent agent madul nah diem sama tretak tapi pemerintah diem yang ngasih tau nah gitu loh nah makanya anak-anak ini kadang-kadang banyak persoalan ceritanya ke kita nah kalau kita mau cerita ke labor kue sopor ditakutin labor gitu kan yo bingung mbak yo gak jahat yo kan cerita nang sampean kan nganu kalau yang saran disik ngono lu kan ya wani nih penakin nang sampean kalau ngani sama mbak yuni mbak yul ngonoku kan kan kurung wani lak kue langsung disini disini di konten saya bercerita itu buat teman-teman tidak ada yang harus ditakutkan ketika teman-teman sangat dan bisa punya bukti dimana majikan memperlakukan di luar apa yang tertera di kontrak ini panjang lagi diskusi sama-sama ini ngobrol dan harapannya ditonton juga sama yang lain sehingga mereka terinspirasi dan artinya oh iya karena kadang ketika kita monolog kita ngomong sendiri ala lambemuai gitu tapi kalau ada yang butuhnya kemudian kita jelasin kayak diskusi kayak gini ngobrol artinya teman-teman oh iya jadi sebenarnya di hongkong ini kita kurang orang-orang yang kampanye tentang hal semacam ini iya kan iya jadi makanya kenapa di tempatnya Miss Yuni di tempatnya Bu Joku di tempatnya saya orang pengen langsung telepon kadang-kadang seperti itu bahkan kita ulang 10-20 kalipun ya kan belum juga membuat seseorang teman-teman itu punya keberanian juga gitu loh itulah makanya resikonya makanya kita berjuang dan kita nyampaikan informasi semacam ini supaya tetap jadi A1 karena ada yang diajak ngomong ada sumber masalah gitu loh kalau kita monolog sendiri orang ada bisa paham ada orang Allah pinter-pinter awak mengarang cerita karena bisa seperti itu tapi kalau mereka yang yang mengikuti konten kita dari awal dan akhir saya sangat meyakini mereka lebih percaya diri mereka lebih bisa memahami sehingga mereka bisa melakukan sesuatu untuk untuk keperbaikan dalam tarap hidupnya mereka untuk berikutnya nah itu loh nah kita pun tidak memungut biaya makanya kan kalau ada yang bilang ya kan aku tanya aku curhat ojo direkam nah curhat pribadi lah kita langsung bilang mbak ini kita udah masuk rekaman loh ya iya curhat pribadi kan tidak ngomong api-api mbak yang mau tolong dikatkan ya gak apa-apa ya tapi kita akhirnya kerjanya dua kali padahal kita itu tujuannya membantu ketika kita membantu terus dianya banyak permintaan yuk sampe ngerti diw jaluk tur sing a sing b sing c gitu loh kadang-kadang kita itu juga berpikir seperti itu tapi ya sudah lah itu bagian dari risiko karena pemahaman setiap individu itu pasti beda-beda makanya kita disclaimer di depan misi ini yang lebih banyak kecurhatan lebih kebanyak kemasalah pribadi makanya harus declare di bagian depan ini jangan menyebutkan nama siapapun apapun identitas karena kalau sudah naik kita gak mau take down nah kita declare di depan itu sudah fix jadi kalau saya tidak terlalu begitu karena permasalahan yang ditanyakan adalah seputar proses seputar tapi kalau masalahnya sudah aku mandi telanjang terus tak kirim no bujuku tak kirim no garangan sampai pacarku ini kan tadi di alap nah ini kan sudah beda kalau urusannya begitu jadi kadang-kadang anak-anak kadang juga cipar dari komen kak kuat bacain komen nah komen ya bebas aja kalau mau komen nah kalau gak mau di komen ini ya kita jangan cerita jangan ngomong iya kan so simpel tapi sekali lagi ya mereka punya pemahaman yang berbeda mbak deh saya kasih tulis ya kayak aku mangan aku pengen ini mau komen mbak isi ya iyalah mbak mungkin penak urung gak iseng ngon lah aku makanya tak cerita apa kan jadi justru memberikan info yang sedemikian rupa ini value ini nilai ini manfaat bagi saya makanya pengen supaya yang mengkonsumsi gak satu orang tapi bercerita pun nek mentalnya juga gak kuat kadang-kadang takut dibully padahal sebenarnya itu cerita makanya nek ceritanya ke kita biar yang dibully kan harusnya kita karena yang social media kita kan gitu kadang-kadang yang merasa yang merasa markel malah yang ditanyain ya harusnya gak perlu makanya kita yang mau jadikan tameng gitu nek lokno lokno aku kan aku ngonteng gitu jadi kita ingin menanggung beban dalam artian permasalahan teman-teman kita ini kan sampah sebenarnya sampah dan mencoba mendaur ulang kalau orang sadar makanya kadang-kadang enek gak terima dikejurhatan ngamuk-ngamuk saya tahu tidak perlu saya omong iya aku 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 gak ngangung masa aku pikir kan wangi lagi kan wangi masalah warga dan ini gak fokus aku gak fokus gak tepat waktu aku mikir aku ngonong kaper aku ngonong kaper jadi ketika ditambungin banyak muntah melubil enek gak fokus enek kita berusaha memperbesar tampungan agar jadi tempat untuk bertanya sebenarnya seperti itu jadi ya lika-liku kehidupan semuanya selalu punya resiko selalu punya persoalan permasalahan nah kita kalau saya sih ya memang masalah itu yang saya cari mbak gitu untuk untuk kita selesaikan karena semakin kita banyak menyelesaikan pengalaman kita akan jauh lebih banyak resikonya yaitu siapkan hati siapkan pikiran siapkan kamera siapkan konten siapkan itu semuanya agar apa yang kita lakukan itu lebih bisa dilihat sama yang lain semuanya luar itu loh kalau saran boleh eh sekali sekali left kaya dia kan pernah sampai viral mbak kontring yang perkorong majikan hongkong apa itu kerja 24 jam gaji 4.346 iya ikulah eh gak apa sama apa apa lah mbak kontring ini mbak kan di kami di kaya di ome majikan kamera merah mbak majikan gak kerja itu oke gak apa tapi ojo ojo cerewet tapi gak rey bapun stress wiskah oleh libur cerewet mbak kan stress itu nanti kita siapkan sama gelam gak dari artis sampai dari pembantunya bojok dari majikan ini punya mbak iya pokoknya gak kita parodi kita aku kemarin di kamar di dapur di dapur di dapur di dapur itu oke tapi mbak ini ojo melok melok tapi maksudnya ojo kenyih kemarin aku ngomong sama bojoku kita bahkan sama mbak diana aku bilang bahwa kita harus simulasikan jadi persoalan-persoalan teman-teman itu harus jadi simulasi dan bahasanya kantonis nah iya kecuali aku kan nur putul gak iso kantonis masukkan saman itu sudah kita pertimbangkan dan nanti tinggal direalisasikan dan kita bikin tunggu tenan saman gawe nunggu terus disini gawe liani aku kan pernah ngalami nunggu selalih ya itu sudah dalam konsep dalam konsep tinggal gak tau kapan mau syutingnya nanti ini bujoku silitnya bolong bujoku silitnya bolong band viral nolong 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 mbak siap siap masukkan diterima dengan baik dan benar diterima masukkan benar kira kita tidak pernah menertawakan apapun itu mbak oke terima kasih makanya aku sewenang aku aja dikritik kok mbak mas suaranya juga kebanteran mas suaranya yang enaknya besok tak berkata malah kadang gak kerungu tapi aku jarang komen kan balik komen menghadir kadang kan ada yang gak kerungu atau enggak bujoku mungkin nada bicaranya kenceng kayak ngamuk mbak mungkin jalu aku jalu aku bisa terima jawa timuran kan ngono boleh kok komen ada yang komen di tempatku kayak gitu mas gak usah ditambahin aku bes mas alamiain gak usah diedit macem-macem penting informasinya ada yang seperti itu mbak ya saya berusaha menguruskan itu gak ada masalah suatu saat ya cocok lah aku besok besok komen masalah berkorok caranya ngomongnya gak komen cocok cocok pokoknya saran masukan tetap untuk keperbaikan buat teman-teman semuanya buat kita juga artinya tidak ada tidak ada hal yang artinya kita ah sekolah ini kan ada itu juga di komenin langsung di screenshot kalau kita enggak kita dikritik diberikan masukan itu artinya peduli jadi bahkan ketika dimaki ketika dicaci bagi kami wah ada yang keliru saya ada yang keliru ada yang salah dalam diri saya dalam pembuatan pembuatan ini ada yang enggak tepat sehingga kita dibuli atau tidak tepat jadi kita selalu mengembalikan itu semua ke dalam diri kita kita enggak mengembalikan ke teman-teman kami sangat sadar saya sama bujuku saya miss yuni semuanya kita berpikir memberikan yang terbaik makankan rumah singgah sudah satu sudah ada makanya itu 3-4 bulan yang lalu menjadi gambaran buat kita untuk urgent untuk masalah bahkan saya juga berusaha 100% hidup saya di youtube untuk memberikan bentuk pelayanan ke teman-teman makanya karena miss yuni kemarin yang agensi dia lebih banyak akhirnya dia naik dan memberikan dampak yang relatif makanya saya juga nimbangi nanti ditambahin Thomas jadi Thomas nanti di bahasa kantonis makanya supaya komplit kita jadinya teman-teman kalau bahasa kantonis dan kita membicarakan tentang majikan majikan suatu saat akan juga mengkonsumsi konten ini itu saya juga sudah banyak ngomong sama bujuku kita harusnya itu sering berbicara berdiskusinya pakai bahasa kantonis kalau teman-teman ngomong dan yakin dan itu yang dialami mereka mereka pasti akan ngirimkan link itu ke majikan dan itu akan berdampak yang bagus menurut saya tapi kan kadang kan yuk langsung viral kan mesti majikan kan langsung kirim ke majikan menurutkan si yang ngerti ya tapi sekali lagi kan kita nyerempet nyerempet mancing apa sih yang kamu lihat kan ada yang kayak gitu ini coba enak jadi dengan sendirinya kita seperti itu kalau informasinya inilah aku gak ngerti tentang labor konten ini jadi mancing majikannya kesitu mbak mbak kan kamera di kulkas bener jadi aku nyetel hp youtube sing mbak kontring pokok ngomong kantonis tak 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 set kan cerdas kan memang pintar jadi nah karena aku ngomong langsung eh aku ngomong tapi itu selalu temen-temen itu punya cara dan saya yakin tinggal masalahnya adalah kontennya berkualitas enggak dan bener enggak kontennya itu relate enggak dengan kehidupan kita berhubungan enggak dengan kita kan makanya kan konten itu kan juga enggak mesti toh mbak coro mikir enggak tepat kontennya juga embuh nanti seperti apa tapi kalau insyaallah kalau kita buat itu pasti yang ada plusnya jauh lebih banyak walaupun memang ada minus-minus itu tidak bisa dihindari namanya plus-minus itu jalannya kan bareng makanya yang minus-minus itu minta tolong untuk diberikan masukan supaya kita bisa terus menghasilkan karya-karya dimana itu berguna buat teman-teman semuanya jadi dari teman-teman kita kembalikan ke teman-teman lagi kita cuman jadi corong itu kita jadi lewatan saja corong tapi kan video masih jari sampaian corong tapi kan bermanfaat dari kita kita amin itu tujuan hidup amin sebenarnya jari yang lain-lain juga iya makanya kita terus berkarya terus kita bikin terus kita cari formula lagi kita berpikir lagi bagaimana persoalan dan permasalahan teman-teman itu bisa kita angkat sehingga masikan juga bisa sadar masikan juga bisa ngerti dan nantinya akan ada sebuah bentuk perubahan dan itu butuh butuh bantuan teman-teman yang berceritanya gitu loh nanti cek ini mbak Yuli gak wiswaya berangkat gak ngerti sama jadwal mbak ya paham kan caranya jam di rolas jam di rolas iya tau berarti dia telpon aku setengah sehulu asyong ngonon apel nomornya sama mbak ya tak simpen mas Sandro tak simpen masih gak tau telpon tak simpen oke kita tunggu ketemu soal kadang aku ngini mbak koncakku ya sini tak mau nopi notif mbak 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 yuli mbak yuli aku ngono tapi ben apa gambaran siap terima kasih bantuannya terima kasih apresiasinya kami seneng sekali ada masukan ada hal yang bisa disampaikan ke kami mbak mudah-mudahan aku ya matur suun matur suun yang sama mbak yuli sami-sami ini mau kan ya ambil aku dikandani jadi mau aku pegel aku gak lebih pegel masalah ini kalau mau aku ya ya wislah kono-kono aku ngono siap aku matur suun siap selalu mbak pokoknya semangat di depan masih masa depan masih panjang yes oke sehat selalu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bye-bye oke yang punya konten lagi gosok gigi oke fine kita tutup persoalan itu enak kalau kita berbicara dan membahasnya di depan mengatur langkahnya tapi kita juga memohon maaf kalau ada keterbatasan dalam mengangkat telepon teman-teman waktu yang tidak tepat jadi kami juga mohon dimaafkan namanya juga manusia jauh dari kesempurnaan keep stay tune in my youtube channel and see you the next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati